Oke ini kita misalkan lagi ini dengan Pn Tapi sebelum lagi untuk pembahasan soal atau materinya Jangan lupa subscribe dan like channel Youtube Pn Nah langkah pertama untuk membuktikan soal ini Menggunakan induksi matematika itu begini teman-teman Untuk n sama dengan 1 Kita substitusi saja masuk ke sini teman-teman Yang di ujung disini Jadi disini 1 per disini 2 dikali 1 ditambah 1 Ini adalah 1 per 2 tambah 1 itu adalah 3 ya teman-teman Jadi disini jadi 1 per 3 Nah ini cocok teman-teman adalah 1 per 3 Kemudian langkah selanjutnya disini Bisa teman-teman menulisnya disini benar jika mau ya Kemudian langkah yang kedua N sama dengan K itu harus benar juga ya teman-teman ya Benar jadi kita tulis saja disini 1 per 1 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 5 Ditambah 1 per 5 dikali 7 ditambah dan seterusnya Ditambah 1 per disini teman-teman Kita ubah saja N jadi K Karena disini N sama dengan K Jadi 2N ini kita ubah jadi 2K kurang 1 Kemudian disini 2K ditambah 1 ya Begitu ya teman-teman atau adik-adik ya Disini sama dengan nah ini kita ubah juga Disini adalah K per 2K ditambah 1 Dan selanjutnya teman-teman N sama dengan K tambah 1 Ini juga harus kita tunjukkan bahwa Atau kita buktikan bahwa ini benar ya Jadi disini kita tulis disini teman-teman Akan disini akan dibuktikan Dibuktikan 1 per 1 dikali 3 ditambah disini 1 per 3 dikali 5 Saya tulis kecil-kecil saja Karena ini agak panjang sebenarnya disini teman-teman Disini 5 dikali 7 Disini tambah dan seterusnya Disini tambah Nah kita tulis dulu ini 1 per ini 2K kurang 1 Disini 2K ditambah 1 disini Kemudian tambah Nah ini perhatikan teman-teman Disini 1 per 2N kurang 1 2N tambah 1 Kita ubah N nya jadi ini teman-teman ya N sama dengan K tambah 1 Jadi kita ubah saja disitu 1 per disini 2 dalam kurung K tambah 1 Disini kurang 1 Disini dikali tentunya Ini agak panjang ya Kemudian disini 2 dalam kurung K tambah 1 Tambah 1 ya begitu ya Disini sama dengan Nah ini N nya kita ubah jadi K tambah 1 K tambah 1 Disini juga 2 dalam kurung K tambah 1 Disini tambah 1 Nah ini kita lanjutkan saja Sebenarnya dan disini bisa kita sederhanakan Yang disini teman-teman Yang khusus yang ini saja ya Saya tulis saja disini 1 per karena terlalu panjang Jika saya ingin menuliskannya lagi yang ini Disini kan 2 dikali K itu 2K Berarti 2K Kemudian disini 2 kali 1 2 kurang 1 Berarti disini tambah 1 ya Kemudian disini 2K Jadi 2 dikali K itu 2K Kemudian 2 dikali 1 2 tambah 1 itu adalah 3 disini ya teman-teman Nah disini K ditambah 1 per Nah ini 2 kali K itu adalah 2K 2 dikali 1 adalah 2 Ditambah 1 itu adalah 3 Nah coba perhatikan yang ini teman-teman Disini saya rubah disini Spidolnya Coba perhatikan yang ini Ini sebenarnya ini teman-teman adalah ini Bisa kita lihat disini Nah ini coba perhatikan yang ini Bahwa disini teman-teman 1 per 1 kali 3 Tambah 1 per 3 kali 5 Ditambah 1 per 5 kali 7 Tambah dan seterusnya Ini sama dengan ini teman-teman K per 2K tambah 1 Disini tambah 1 per 2K kurang 1 2K tambah 1 ya sama dengan ya ini saya ulangi ya K per 2K tambah 1 Jadi kita tulis saja disini Disini bahwa K per 2K tambah 1 2K tambah 1 Kemudian disini tambah Nah selanjutnya kita tulis saja yang ini Saja disini 1 per Ini 2K ditambah 1 Kemudian disini 2K ditambah 3 Ini harus sama dengan ruas kanannya Jadi K tambah 1 per 2K ditambah 3 Nah disini kita samakan saja penyebutnya Disini kan yang kita gunakan penyebut 2K tambah 1 Disini 2K ditambah 3 Nah ini apabila kita bagi 2K tambah 1 kali 2K tambah 3 Dibagi 2K tambah 1 2K tambah 1 nya dicoret Jadi K disini dikali dengan ini teman-teman ya Disini 2K ditambah 3 Disini adalah tambah 1 Karena ini adalah pembilangnya Kita menggunakan penyebutnya Jadi itu tetap 1 disitu Nah disini sama dengan K tambah 1 per 2K ditambah 3 Nah ini adalah sambungan dari papan sebelumnya Kita sederhana saja Disini K dikali 2K itu adalah 2K pangkat 2 Kemudian K dikali 3 itu adalah 3K disini tambah 1 per Nah ini 2K ditambah 1 Disini 2K ditambah 3 Apakah sama dengan Ruas kanan K tambah 1 2K ditambah 3 Nah ini sebenarnya ya Kita hanya ingin memperlihatkan bahwa Ruas kanan itu sama dengan ruas kiri Jadi ini sebenarnya bisa kita faktorkan Yang bagian ini Ini 2K disini Kita taruh saja K dulu Nah disini tambah 1 Disini pasti tambah 1 juga Karena disini adalah positif 1 Kita cek 1 dikali K itu adalah K Ditambah 2K dikali 1 Itu adalah 2K Nah itu 3K Berarti cocok ya Kemudian yang dibawanya disini 2K tambah 1 Kemudian disini 2K ditambah 3 Apakah betul sama dengan K tambah 1 Disini 2K ditambah 3 Nah ini kita coret Nah ternyata K tambah 1 ini Per 2K ditambah 3 Ini sama dengan K tambah 1 2K ditambah 3 Jadi disini ruas kiri Disini ruas kiri Ini sama dengan Ruas kanan Sebenarnya ini tujuan kita Sebenarnya teman-teman Bagaimana caranya kita manipulasi Agar ruas kiri itu sama dengan ruas kanan Nah kesimpulannya Berdasarkan langkah 1 dan 2 Maka disimpulkan bahwa PN benar untuk semua N bilangan asli ya Oke sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih